Di hari ulang tahun yang ke-24, Metro TV mengajak pemirsa bernostalgia bersama presenter Metro TV pada era 2000-an, Vera Hernita. Dan berikut kita simak wawancara rekan Jason Sambo dengan Vera Hernita. Nostalgia sih. Dulu sosok yang satu ini tuh kita kenal dengan lagunya Ada Cinta. Aduh, udah gak usah ya. Dilanjutin ya. Nanti ada orang yang sebelahnya soalnya jadi disini sih agak minder gitu. Di seluruh saya ini ada Vera Hernita. Halo Mbak Vera, apa kabar? Halo Jason, baik. Kabar-baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau boleh cerita sedikit nih pemirsa Mbak, Vera ini adalah dulu presenter juga di Metro TV juga. Tahun berapa nggak? Tahun 2000, jaman Metro TV masih baru berdiri. Pokoknya jaman perjuangan lah. Dari peletangan batu pertama udah ada Mbak Vera kayaknya waktu itu. Kayaknya gitu ya. Waktu itu bawain program? Showbiz News. Showbiz News. Tapi selain dari presenter, kan sebelumnya juga grup musik ya yang hits tahun 80-an, 90-an itu. 90-an? 90-an. Oh, enggak mau dikenal dari 80-an, enggak mau. Ketua aja. Ketua aja. Ketua aja. Nama pula aku masih SD. Oh, masih SD ya. Jadi memang besarnya di tahun 90-an ya, bening itu ya. Oke, kita akan kupas-tuntas ceritanya Mbak Vera ini waktu itu pas masuk ke Metro TV. Jadi waktu itu, bening dulu baru Metro TV atau Mbak Vera baru bening atau gimana? Jadi, bening dulu. Bening berjalan. Kemudian, aku kan kuliah di komunikasi jurnalis ya. Aku pikir, kayaknya lucu juga ya kalau bergabung ke Satu Stasiun TV berita. Kebetulan pas saat itu juga sedang mencari kan, ya aku join lah, gabung. Oh, join ya. Akhirnya di Metro TV, programnya waktu itu Showbiz. Masih ingat nggak ya kalau misalnya Mbak Vera nih bawain program Showbiz opening aja gitu Mbak? Bisa ngapain? Masih ingat nggak tuh Mbak waktu itu? Masih ingat satu, dua, tiga, cute. Halo, Pemirsa. Selamat sore. Jumpa lagi dengan saya, Vera Hermita dalam bayangan Showbiz News hari ini, edisi 22 November 2024. Kami akan segera kembali setelah di Satu Stasiun TV TV. Waaah, ini baru opening aja sih iklan lagi ya. Apa sih Mbak yang kemudian bikin paling kangen banget tuh ke Metro TV? Kalau buat aku tuh, Metro TV tuh kayak rumah kedua ya. Gitu ya? Iya, jujur sih. Aku kayak rumah kedua ya, Metro TV tuh. Artinya, dari dulu tuh kita tuh angkatan pertamanya, angkatan perjuangan. Tuh, beneran, beneran. Itu semua tuh presenternya, yang apa namanya, apa tuh namanya, presenter, pokoknya tim ibu, pokoknya semuanya, pokoknya semuanya. Itu kita solid, aku merasa ya. Jadi, kita tuh kayak udah kayak saudara aja. Jadi bener-bener aku tuh kalau setiap aku datang ke Metro TV tuh merasa kayak, aku kembali ke rumah ya. Kayak gitu. Tempat-tempat masih banyak ya? Dulu sama siapa aja presenter-presenter Metro TV yang dulu? Nangkatan aku. Nangkatan aku. Nangkatan aku, barengan itu Najo Sihab, Kania Sutisha Minhatta, Viti Alaida, Kwanda Hamidah, Alvin Adam, Kenji Parker ya. Terus kemudian, sama lagi aku, kayak keren lagi itulah yang dulu. Masih beberapa senior-senior itu masih konek ya, sama Mbak Vera. Mungkin Mbak Misa juga udah agak-agak kangen ya, pasti ya kan, sama suara. Soalnya Mbak Vera, jadi Mbak gimana? Aku agak-agak lupa. Ini dulu boleh aja. Boleh dong, kita enjoy banget ya kan. Boleh minum. Ada cinta yang kurasakan saat bertata dalam cendang, oh indahnya. Wow, kita tinggalkan bening, kita tinggalkan dunia presenting. Sekarang kan kita juga lagi serangan di Metro TV. Mungkin ini kalau tadi Mbak Vera bilang ini adalah rumah kedua, rumah keduanya Mbak Vera ini lagi mohon takut. 5 tahun di umur yang segini, kira-kira, apa Mbak, mungkin doa-doa yang Mbak Vera ingin sampaikan. Sekian tahun aku melihat perkembangan Metro TV sangat pesat banget, dan aku berdoa supaya Metro TV tetap jaya. Tetap jaya, semakin baik, semakin baik lagi, semakin baik lagi, dan pokoknya terus memberikan yang terbaik. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.